Hai hai, jadi disini Nah, karena banyak banget yang bertanya tentang gimana sih caranya membuat citasi dan daftar ustaka yang gampang, yang praktis dan mudah untuk mengerjakan tugas nih Entah tugas akhir, script, citasi, disertasi, dan tugas lainnya Sebenernya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan Baik kita menggunakan Microsoft Word, Zotero, atau aplikasi yang akan kita bahas kali ini Yaitu Mendeley Pertama-tama, kita harus melinkan aplikasi Mendeley ini ke Microsoft Word Caranya, klik Tools Kemudian, Install Microsoft Word Plugin Langsung aja kita klik Add Untuk menambahkan sumber atau aturan yang akan kita gunakan Pilih, terus klik Open Nah, ini detailsnya Isinya di kolom details Kayak gimana si artikelnya Yang akan terberikan acuan Nah, ini Kalau kita mau menambahkan artikel lebih dari satu juga bisa Caranya pilih aja artikelnya Diklik, terus klik lagi yang mana Kemudian langsung Open Buka deh Jadi, kita bisa Langsung Add beberapa artikel Kita langsung aja yuk kita buat data ini Klik Artikel Ctrl C atau copy Kemudian di Microsoft Wordnya Kita paste Nah, ini kita gak bisa langsung Insert di biografi dari referensi Kenapa? Karena kita harus insert citation dulu Sebelumnya di paper ini kan kita belum ada citasi Makanya gak bisa menggunakan insert di biografi Sekarang kita coba membuat citasi Misalnya kita mau menulis secara manual nih Tentang opini dari pakar Yang kita kembangkan Blablabla Ini contohnya ya Kemudian kita mau citasi nih Dari mana? Insert citation Terus ke middlenya Pilih sumbernya mana sih? Kita klik Nah, ini ada Site Muncul deh Lalu deh Kita bisa insert di biografi Karena kita sudah mencitasi Coba yuk kita buat yang otomatis Dengan cara copy paste dari artikel Klik insert citation Pilih artikel Pilih yang ingin kita citasi Copy Kemudian baru klik site Kemudian di sini Lihat Kita udah ada Apa yang kita citasi Dan Apa yang kita copy paste Kemudian Kita rapikan sesuai yang kita butuhkan Jadi deh Ini dia hasil citasi yang otomatis Kemudian kita bisa langsung Insert di biografi Itu dia Biografi Nah, kalau masalah style bisa diganti-ganti ya Setelah kebutuhan Sekarang kita coba praktekan ulang yuk Pertama kita buat citasi dulu Nah, secara manual nih Kita tulis apa yang mau kita citasi Blablabla Misalnya Misalnya masih mau manual nih Kita klik Kita ketik Apa yang akan kita citasi Blablabla Kemudian Oh iya, kalau untuk masalah style itu bisa disesuaikan ya Tinggal pilih aja mau style yang apa Nah, ini kita ketik-ketik Terus kita citasi Insert situation Sama aja sih caranya Jadi setelah selesai Apa yang mau kita kasih Di belakangnya Sebelum titik Kita insert situation Pilih And delay Pilih sumber Nah, kita selesai Jadi deh Citasi kedua Nah, disini Kita buat citasi ketiga yang otomatis Insert situation Pilih paper Nah, ini paper Pilih apa yang mau kita citasi Nah, terus Ctrl C Atau copy Sebelum kita mengelik Side Jangan lupa ya Copy dulu Baru kita klik side Muncul deh Citasinya kayak gini Kemudian kita Ctrl V Atau paste Keluar deh Apa yang mau kita konsultasikan Kemudian kita sesuaikan aja Maunya seperti apa Biar rapi Nah, ini disesuaikan dengan Apa yang kalian butuhkan Nah, emang untuk masalah style ini Ini banyak peragamnya ya Dan disini yang saya contohkan Beragam Agar kalian tahu Ternyata banyak perbedaan Langsung aja ke bibliografi Atau daftar pustaka Yang sering digunakan memang style-nya Harvard dan Amerika Nah, kita langsung saja membuat tanpa harus mengetik secara manual Dengan cara reference Insert bibliografi Janja Muncul deh Semua sumber yang sudah kita citasi Nah, ini bisa dirubah nih style-nya Terserah kita Mau Hapa Jika Igo Atau lainnya Gimana sih cara download aplikasi Mendeley ini Aku tahu Langsung ke Google Ketika aja Mendeley Download Kemudian muncul kayak gini nih Kita klik aja nih yang merah-merah Selesai deh Habis itu bisa langsung di install Oke, sekian dari aku Semoga bermanfaat See you